Intro Halo Bumirsa apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif Apalagi kalau bukan bincang, sehati Pemirsa bincang sehati kalau kita bicara tentang gawai itu adalah satu benda yang kayaknya Kalau ketinggalan sekarang tuh udah lebih mengkhawatirkan daripada dompet gitu ya Ada dimana-mana kayaknya semuanya tuh benar-benar punya manfaat gitu Dan bahkan ada yang bilang ya gawai ku sahabat ku Tapi karena penggunaannya yang begitu sering, penggunaannya yang begitu rutin Bahkan kadang-kadang membuat kita jadi adiktif terhadap si gawai tersebut Apa sih efeknya ketika kita kecanduan terhadap gawai? Ini akan menjadi topik kita hari ini Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar anak Yang pertama, hati-hati bersikap di depan anak Kalau kita lihat seorang anak itu layaknya apa ya Burung beok gitu ya, kita ngomong apa dia akan ikuti gitu Bukan berarti si anak jadi kayak burung ya, enggak sih Cuma memang si anak ini akan meniru apapun yang dilakukan oleh orang tuanya Bahkan anak benar-benar kadang masih merasa bahwa orang tua adalah bagian dari hidupnya gitu Apa yang orang tua lakukan ya itu adalah dia gitu Nah sebenarnya mitos atau fakta sih Kalau kita berperilaku yang tidak baik atau sembarang di depan anak kita Ya anak kita nanti akan sama Bentukannya seperti itu, sikapnya, karakternya gitu ya Nah ini akan berimpak negatif pada anak Tapi kalau kita juga berperilaku yang baik Nah berarti anak juga akan mengikuti nih Karena anak adalah pengamat yang baik Benar atau tidak, ini mitos atau fakta nanti kita akan tanyakan bersama psikolog kita hari ini Oke kita lanjut ke mitos fakta berikutnya Yaitu anak sulung ternyata lebih mudah stres Nah kalau kita berapa ya Posisi dalam keluarga sebagai anak sulung Itu kayaknya banyak beban yang harus dipikul Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada satu keputusan besar Ya anak sulung yang ditanyakan ketika dia sudah dewasa Bahkan dari kecil anak sulung itu harus jadi contoh untuk adik-adiknya Ayo seperti kakak, kamu kan kakak, kamu kan anak sulung gitu ya Harus jadi contoh buat adik-adik kamu Nanti adik kamu, apapun yang adiknya lakukan Kadang-kadang semuanya di blame ke kakaknya Si anak sulung tersebut Nah apakah posisi dan tanggung jawab-tanggung jawab ini Peran si anak sulung membuat si anak sulung Jadi lebih mudah stres Benar atau tidak, ini mitos atau fakta Nanti kita akan tanyakan bersama psikolog kita hari ini Oke selanjutnya adalah Anak perempuan lebih dekat dengan ayah Ada yang bilang bahwa cinta pertama seorang anak perempuan ya ayahnya Karena ini berdasarkan dari kedekatan yang begitu erat Dari si anak perempuan dengan ayah Tapi kalau kita lihat lagi kondisinya saat ini banyak banget loh Atau yang anak-anak yang tidak tumbuh dengan pengaruh atau didikan ayah yang baik Apakah ini masih berlaku dan relevan dalam kondisi atau mungkin era masa kini Yang ayah-ayah itu rata-rata sudah tidak berperan banyak dalam posisi mendidik Atau mungkin mengasuh anak gitu Apakah ayah masih menjadi orang yang paling dekat pada si anak perempuannya Kalau memang fakta apa sih penyebabnya Kalau memang ini mitos kenapa bisa dianggap seperti itu Oke nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama psikolog kita hari ini Oke selanjutnya adalah sering tantrum tanda gangguan mental pada anak Siapa di sini para ibu yang kayaknya sudah tidak sanggup kalau anaknya itu sering-sering tantrum Kadang bingung ya diajak pendiskusi tidak bisa Ditegur makin keras gitu kan Terus kayaknya sudah tidak sanggup lagi Akhirnya cuma bisa didiamkan kalau ibu-ibunya sudah capek banget Nah kalau anak keseringan tantrum ini ada yang bilang Bahwa ini ada masalah pada mentalnya gitu Benar atau tidak sih mitos atau fakta Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama psikolog kita hari ini Oke selanjutnya adalah Anak kurang percaya diri akibat sering dibentak Kadang-kadang kalau kita melihat seseorang anak yang sering sekali Islanya di ajak komunikasi dengan hentakan, dengan bentakan Dengan islanya intonasi yang tinggi Biasanya anak-anak ini menjadi cenderung takut melakukan sesuatu Enggan gitu ya mengutarakan pendapatnya Komunikasi juga gak selancar itu Benar atau tidak sih? Bahwa anak-anak yang memang sering dibentak ini menjadi anak-anak yang penakut Anak-anak yang mempercayai diri Ini mitos atau fakta nanti kita akan tanyakan Dan konfirmasi bersama psikolog kita hari ini Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Sehati Ya Mbak Mirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati Di segmen ini kita akan bahas nih Mitos atau fakta seputar anak yang mungkin selama ini masih salah orang tua memahaminya Kita akan luruskan bersama psikolog kita hari ini Sudah hadir bersama saya di studio ada Alexandra Gabriela AMPSISI CHT Psikolog klinis dari Smart Mind Center Kita sapa dulu psikolog kita hari ini Halo Mbak apa kabar? Baik Selamat datang di Bincang Sehati Hari ini kita bahas nih mitos atau fakta seputar anak Yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para ibu gitu ya Karena mungkin masih banyak yang salah kaprah terhadap beberapa hal terhadap si anaknya Kita bahas satu persatu Yang pertama adalah mitos atau fakta kalau kita tuh harus hati-hati bersikap di depan anak Seberapa besar sih anak itu menjadi pengamat dari orang tuanya? Oke namanya anak kecil pastikan dia belum bisa membedakan apa yang salah dan benar ya Dan itulah tugas orang tua untuk mengajarkan Gak cuma orang tua sih tugas lingkungan Even kita sama anak orang lain pun bertanggung jawab nih Kalau ada anak kecil ya udah kita bersikap yang lebih sehat, yang lebih baik aja gitu Karena memang mereka itu sangat memodeling apa yang mereka lihat di sekelilingnya Mereka belajar dari apa yang mereka lihat secara konkret Apalagi kalau mereka lihat orang tua mereka sendiri atau orang terdekatnya Tindakan-tindakan ataupun perkataan-perkataan pasti akan dicontoh sama mereka gitu Jadi kalau misalnya orang tua mau anaknya gak marah-marah gak teriak-teriak Ya ngomongnya jangan teriak-teriak gitu Karena apalagi kan persepsi mereka masih belum dewasa, belum matang Jadi buat mereka yang mereka lihat sehari-hari itulah yang wajar dan normal terjadi gitu Yang normal untuk dilakukan gitu Jadi memang ini benar-benar harus kitanya sadar ya Sebagai orang tua atau orang yang ada di sekeliling anak-anak Apalagi mungkin di golden age-nya dia ya 1-5 tahun ini kayaknya benar-benar peniru, pengamat yang baik gitu ya Jadi apa yang dilakukan oleh kita, si orang yang lebih tua yang ada di sekelilingnya Otomatis akan dia serap dan mungkin akan diaplikasikan gitu ya Mbak Baik itu perkataan, sikap, ataupun mungkin intonasi suara aja bisa sama ya Mbak Bisa, iya seperti itu Jadi memang kita semua harus bersikap bijak lah kalau depan anak-anak Yang mana sih orang dewasanya gitu Jangan sampai anak-anak justru mengadopsi yang salah gitu ya Betul Oke, jadi itu fakta ya Selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau anak sulung itu lebih mudah merasa stres Saya sebagai anak sulung merasa terpanggil dengan mitos atau fakta ini Benar gak sih bahwa si anak sulung ini yang memang punya beban Bukan beban sih sebenarnya, peran jadi lebih besar ya Di antara anak-anak lainnya yang satu darah dengan dia karena menjadi contoh biasanya oleh orang tua Apakah benar bahwa si anak sulung ini akan lebih mudah stres dibandingkan adik-adiknya Oke, walaupun memang belum banyak teori yang membuktikan hal tersebut Tapi memang banyak yang mengatakan bahwa setiap posisi kelahiran anak itu menentukan karakter seseorang Jadi kalau ditanya apakah anak sulung itu gampang stres, mungkin bisa jadi anak sulung bisa mengekspresikan stresnya Tapi anak bungsu mungkin lebih nyimpen seperti itu Jadi banyak faktor yang bikin seorang anak itu berkembang menjadi pribadi yang gampang stres atau tidak Dan gak semata-mata hanya berdasarkan urutannya saja Misalnya mungkin kalau dari karakter ya, anak sulung itu yang biasanya lebih merasa Aku yang punya, aku yang harus melakukan, aku tuh yang punya bukan kontrol tapi aku harus bertanggung jawab sama semua hal Karena aku adalah anak pertama dari adik-adikku, aku adalah contoh dari adik-adikku Di satu sisi anak terakhir selalu merasa kok aku gak bisa kayak kakak ya Jadi kalau tadi contoh yang Kak Dika bilang, yang Mbak Dika bilang kalau anak sulung itu selalu dijadikan contoh Ayo masa kamu contohin yang jelek ke adiknya, adiknya biasanya diomongin nih Kok kamu gak bisa kayak kakak gitu Jadi memang karakternya yang berbeda-beda tapi tingkat stresnya mungkin dari faktor yang berbeda-beda juga Walaupun terlihat kalau anak pertama itu yang merasa akan bertanggung jawab ke semuanya Jadi tidak melulu karena tanggung jawabnya besar otomatis dia mudah stres gak juga Padahal kadang-kadang anak sulung itu lebih mudah juga mengekspresikan dan tidak dipendam gitu ya Karena ternyata setiap anak dengan urutan yang berbeda-beda punya tingkat stres masing-masing Betul Nice, jadi memang gak cuma si anak sulung aja yang harus ngerasa dirinya yang paling berat gitu hidupnya ya Oke kita lanjut ke mitos fakta berikutnya Mitos atau fakta sih Mbak kalau anak perempuan itu lebih dekat dengan ayahnya Kan biasanya dibilang bahwa cinta pertama si anak perempuan ya ayahnya gitu ya Ini mitos atau fakta? Oke jadi pandangan tersebut berkembang dari sebuah teori yang dicetuskan oleh Sigmund Freud Salah satu bapak psikologi dunia lah ibaratnya, bapak psikiatri dunia Yang mana ada yang namanya Oedipus Kompleks Saat seorang anak laki-laki seperti ingin dekat sama ibunya dan mungkin punya ketertarikan sama ibunya sampai menganggap ayahnya rival Berkembang lebih lanjut ada juga seorang pakar yang bernama Jung Jadi Carl Joseph Jung ini mengembangkan teori tentang elektra kompleks yang mana elektra kompleks terjadi pada anak perempuan terhadap ayahnya Cuma kita perlu ingat banyak faktor yang membuat seorang anak bisa merasa nyaman dan dekat dengan orang tuanya dan gak cuma berdasarkan jenis kelamin Ini kan teori zaman dulu dan memang banyak perkembangan dan informasi yang didapatkan dalam perkembangannya Mungkin pada satu level tertentu, yes betul seorang anak akan mengembangkan perasaan tertarik dan juga ada rasa rival ke orang tua yang memang satu jenis kelamin dengan dia Dan punya rasa tertarik dengan orang tua yang merupakan lawan jenis Tapi ketika mereka sudah lebih dewasa dan sebagainya memang faktornya itu sangat banyak untuk menentukan bonding ke orang tua yang tersebut Jadi gak hanya berdasarkan jenis kelamin saja Apalagi kalau kita lihat sekarang perkembangannya kan lagi banyak banget ya generasi yang fatherless gitu Bahkan peran ayah kayaknya udah banyak yang tidak terlalu besar pada proses pengasuhan anak Ini gimana Mbak dalam kondisi ini apakah ini juga akan mengerus kedekatan ayah dan anaknya bukan anak perempuannya saja bahkan anak laki-lakinya Yes jadi baik anak perempuan atau laki-laki juga membutuhkan sosok ayah Tapi balik lagi banyak orang juga yang kurang beruntung karena mereka kehilangan sosok ayah itu Dan peran orang tua itu memang berbeda-beda Seperti contoh peran ibu itu mengajarkan tentang kasih sayang, tentang rasa aman Peran ayah mengajarkan tentang daya juang, keberanian, keberanian untuk mengeksplor dan sebagainya Jadi ibu memperkenalkan tentang kehidupan tapi ayah itu mengajarkan tentang bagaimana menghadapi kehidupan seperti itu Aduh bagus banget sih kata-kata yang tadi ya itu kayaknya memang perlu jadi apa ya harus kita tanam benar-benar juga untuk para orang tua ya Bahwa peran-peran ayah dan ibu itu ada jadi harus saling bersinergi dan bekerjasama Oke kita lanjut ke mitos fakta berikutnya Mitos atau fakta sih kalau sering tantrum berarti anak itu ada masalah pada mentalnya Tantrum itu benar-benar jadi apa ya jadi momok gitu buat orang tua Kayaknya serem banget kalau anak kita tuh suka banget tantrum Bahkan kalau intensitasnya sering ini tuh yang jadi stres bukan cuma si anak Rantunya juga ikut stres gitu ya akhirnya tantrum juga Jadi benar atau enggak bahwa tantrum itu bisa jadi indikator bahwa anak punya masalah pada mentalnya Betul dan gak hanya masalah pada mental ya Jadi walaupun tantrum itu bagian dari ekspresi emosi dan orang selalu mengaitkan dengan mental Tapi bisa juga itu ada masalah fisik yang melatar belakangnya gitu Jadi apalagi untuk anak-anak ya kita perlu asesmen dulu apakah tantrumnya itu terjadi baru-baru ini Dan baru-baru ini apakah ada satu hal yang berubah di hidupnya apakah makannya pola tidurnya dan sebagainya Contoh misalnya baru tiga hari ini tapi memang tiga hari ini papanya baru pulang dari luar negeri Bahwa oleh oleh coklat dan dia tantrum terus berarti kan memang kelebihan gula saja nih Kita harus lihat dulu Tapi kalau misalnya berlangsung lama sedari kecil sudah ada Kita perlu cek juga apakah ada masalah sensoriknya Jadi apakah dia ada hypersensitive sensorik Sehingga pemrosesan stimulus sensoriknya itu gak nyaman buat dia dan akhirnya dia gampang tantrum Lalu ada juga masalah emosional jadi mungkin juga bisa terkait dengan masalah bagaimana dia meregulasi rasa cemas Rasa kesel, rasa ngantuk, rasa lapar atau malah mungkin berkaitan dengan pola asu yang bikin anak ini gampang tertekan dan akhirnya tantrum gitu Tapi kalau bicara tentang tantrum ini satu hal yang pasti setiap anak akan mengalami Atau sebenarnya hanya anak-anak tertentu yang memang tadi menghadapi masalah-masalah demikian Pasti semua akan mengalami Pasti ya? Iya dan tantrum itu salah satu langkah, salah satu stage dimana anak itu harus belajar tantrum Supaya mereka bisa belajar meregulasi emosi mereka Supaya orang tua pun bisa ngajarin gimana caranya tenang ke anak gitu Cuma kalau berlangsung lama dan sering jadi namanya marah kan capek kita aja marah capek kan gak enak Kalau ada seorang anak yang bisa marah dan tantrum bisa berjam-jam Seminggu bisa lebih dari tiga kali nah itu sudah harus dilakukan pemeriksaan terhadap profesional Jadi kalau tantrum berjam-jam seminggu lebih dari tiga kali ini yang sudah memang harus diperhatikan dan mungkin perlu bantuan dari profesional ya Iya betul Oke jadi tantrum ini memang banyak banget faktornya yang bisa menyebabkan seorang anak tantrum dan adalah proses yang alami yang akan dialami oleh seorang anak Tapi kalau tadi ya mbak ya catatannya kalau benar-benar intensitasnya sering bahkan tiga kali seminggu terus berjam-jam sampai gak tahu harus dilakukan apalagi pada si anak Kayaknya mungkin moms di rumah harus mulai mengajak atau melibatkan para profesional untuk bisa membantu si anak agar tidak tantrum berkepanjangan Oke kita lanjut lagi mitos atau fakta kalau anak itu kurang percaya diri bisa terbentuk karena sering dibentak Ini sering banget nih lagi banyak bahkan di media sosial artikel-artikel semacam ini Ada gak sih korelasinya anak yang sering dibentak akhirnya membuat karakternya menjadi rendah diri dan kurang percaya diri Yes itu betul sekali apalagi kalau orang tua yang terbiasa membentak dan memarahi bukan di saat yang tepat dan bukan di kondisi yang tepat Dalam artian misalnya salahnya udah lama baru diungkit lagi setelah beberapa hari Atau mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya sepele tapi mungkin dalam kondisi orang tua yang lagi kurang sabar ya namanya juga mood kan Tiba-tiba membentak tiba-tiba marah dan itu sering terjadi Nah anak ini akan berkembang dengan pemahaman bahwa aku selalu salah aku gak becus aku gak mampu dan aku tuh tidak berharga dibanding orang lain Karena mamanya atau papanya kan gak mungkin marahin anak orang ya yang dimarahin kok aku doang begitu seperti itu Cuma namanya manusia kan pasti adalah sedikit kelepasan Misalnya pun kelepasan orang tua gak perlu terlalu khawatir yang penting bagaimana kita merespon pada kondisi setelahnya Jadi kelepasan marah-marah malamnya kita ngomong sama anak mungkin sebelum dia tidur kita ngomong heart to heart maaf ya tadi mama marah Kamu tahu gak kenapa mama marah karena kamu tadi seperti ini dan itu berbahaya buat kamu dan mama tuh tadi panik loh Bukannya mama kesel sama kamu atau gak suka sama kamu mama itu marah karena takut kamu kenapa-kenapa takut kamu terluka dan sebagainya Seperti itu jadi respon afternya yang sebenarnya paling penting untuk menentukan bahwa pengajaran ini akan masuk ke dia Diterima secara bijak atau memang menjadi sebuah hal yang bikin dia insecure gitu Oke karena banyak anak mungkin ketika dimarahi itu gak dapat penjelasan akhirnya dia menyalahkan dirinya sendiri Karena dia gak tahu sebenarnya salah saya itu dimana jangan-jangan karena saya ini Karena saya ini jadi banyak rangkaian yang dia pikirkan yang membuat akhirnya dia takut bersikap Enggak takutnya salah gitu ya dan karena takut salah ini jadi kurang percaya diri Sedih ya kalau kita akhirnya jadi kelepasan dan gak sadar membuat si anak jadi rendah diri Oke sudah terjawab mitos fakta kita hari ini nanti kita akan lanjut dengan topik utama kita ya mbak Tapi setelah jodah jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Sati Pemirsa Bincang Sati kembali lagi bersama kami dan kita akan bahas tentang topik utama kita kali ini Yaitu kecanduan gawai efeknya bagaimana sih jangan-jangan bisa membuat kita hidupnya berantakan Nah kalau pemirsa di rumah punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-32644 Atau DM ke Instagram kami di at Bincang Sati da ITV Kita lanjut lagi dengan psikolog kita hari ini mbak Alexandra Gabriela AMPSIC CHT psikolog klinis dari Smart Mind Center Oke bicara tentang kecanduan gawai tapi mungkin saya mau bahas kecanduannya dulu Kadang-kadang orang tuh gak paham juga kecanduan tuh apa sih batasnya dimana sih secara psikologis Kalau mungkin bisa dijelaskan secara sederhana fenomena atau mungkin kondisi kecanduan pada seseorang Itu sebenarnya apa yang terjadi dalam dirinya atau mentalnya? Oke mungkin batasannya dari masalah sudah gangguan atau belum ya Jadi yang dianggap sudah gangguan itu kalau memang kondisi tersebut sudah mengganggu dan mempengaruhi secara negatif Ke diri sendiri ataupun ke lingkungan yaitu ke orang lain Nah khususnya pada kecanduan kita perlu curiga kalau ada rasa tergantung Tergantung dalam artian misalnya hal itu gak ada kita jadi cemas Misalnya hal itu tidak ada di depan kita langsung nih rasanya tuh berat rasanya tuh benar-benar gelisah dan emosional Dan seakan-akan kita gak bisa lepas dari barang itu Baik kecanduan zat ataupun kecanduan barang-barang ataupun kecanduan yang berupa perilaku ya Seperti judi dan gaming misalnya seperti itu atau shopping kan sekarang banyak juga yang seperti itu Nah kalau kita lihat untuk masalah gawai itu kan susah-susah gampang tentu ini ya Apapun sekarang kita pakai smartphone kerja aja pakai smartphone Nah yang membedakan adalah ketika smartphone nya ditaruh atau ketinggalan Mungkin kalau di hari kerja ketinggalan okelah cemas Tapi kalau misalnya lagi jalan-jalan dan sama keluarga yang kita tahu semua sudah terplanning dengan baik Tapi rasanya tuh cemas sekali kalau hal itu tuh ketinggalan kalau gawainya ini ketinggalan gitu Nah selain itu juga kalau misalnya di mobil gak bisa duduk diem nih buat anak-anak Jadi mereka maunya aku pokoknya kalau diem ngeliatin pemandangan tuh gak mau aku maunya sambil main gadget Nah itu sudah kategori dikhawatirkan ada kecanduan seperti itu Oke jadi kalau kita bisa mengartikan kata kecanduan itu adalah kesukaan kita pada sesuatu Tapi yang berlebihannya sampai kita merasa ketergantungan dan cemas kalau itu gak ada Padahal mungkin kadang-kadang kita gak perlu-perlu banget juga gitu ya Dan kalau kita masuknya ke konteks gawai Ini kan gawai semua orang kayaknya udah pegang Bahkan di usia yang paling dini aja mereka udah punya gitu Apakah faktor dengan kemudahan akses dan mungkin semuanya direlate gitu ya Direlasikan dengan gawai ini menjadi faktor terbesar Akhirnya tingkat kecanduan gawai terutama di Indonesia ini makin banyak Ya apalagi kita kan era post-covid ya Buat anak-anak yang dulu sekolahnya selalu gadget semua, laptop semua Dan untuk anak-anak mungkin yang sudah usia SMP, SMA Banyak juga yang ada beberapa yang gak disiplin, lagi belajar malah buka game Atau buka media sosial lain, jadinya ya kebiasaannya jadi seperti itu Kalau misalnya gawainya kita ajarkan untuk digunakan secara bijak Untuk belajarkah, untuk baca bukukah, atau untuk nonton video-video dan podcast yang mungkin edukatif Itu masih bisa dikatakan sehat ya, karena apapun bahkan ngebayar pun sekarang pakai gawai gitu Cuma kalau memang pada akhirnya mereka menggunakannya secara tidak bijak Nah itu yang akan menjadi bermasalah Kalau memang mereka sampai ada rasa gelisah Dan juga kita sebut sebagai, kayak kalau orang kecanduan di masa-masa dia disuruh stop melakukan hal itu kan ada rasa cemas tegang Badannya pun bereaksi gak enak gitu Nah itu yang disebut dengan kecanduan dan sudah perlu bantuan profesional gitu Bahkan sampai kerasa secara fisik ya Ini yang benar-benar bukan cuma gawainya gak sejauh-jauh deh Kadang-kadang ke toilet bawa gawai Ya gak sih Betul Bahkan mungkin kalau misalnya lagi di meja makan gawainya ketinggalan di kamar aja kayak Tuh gak enak gitu ya Karena udah kebiasaan screen time juga gitu Gak cuma si anak-anak yang sejak dini Si orang tua juga udah mulai kebiasaan gitu ya Gak benar-benar ini Dan ini menjadi satu cara hidup yang memang akhirnya diamati oleh anak Terus orang tua juga melakukan itu Bahkan hampir setiap keluarga duduk yang dulu tadinya masih ngobrol ini udah main aja masing-masing Iya balik lagi ke mitos fakta tadi berarti kan Kalau mau ngajarin anak ya contohin juga yang benar gitu kan Jadi jangan kita ngobrol-ngobrol kamu main handphone terus gitu ya Iya tapi mama papanya begini Iya gitu kan Nah kadang-kadang kan orang kecanduan tuh gak sadar Ya udah makin istilahnya kayak bola salju makin terlibat makin istilahnya makin terkukung dengan si candunya ini gitu Kapan ya kita tuh bisa merasa wah kayaknya saya udah di luar batas nih Kadang-kadang kalau masih belum sampai kecanduan kita masih bisa sadar gitu Kapan kita bisa merasa oh saya udah di luar batas nih Ada rasa apa gitu ketika kita harus mengingatkan diri sendiri sebelum sampai kecanduan Ketika kita merasa bahwa hal itu adalah yang paling penting di luar rutinitas dan hidup kita sendiri Jadi titiknya disitu misalnya saja main game lebih penting dari belajar Ngumpul sama keluarga itu tidak sepenting aku ngumpul sama temen untuk nerusin game kan ada ya game yang terus-terusan Betul gitu ya Seperti itu sampai lupa makan lupa tidur dan tadi yang saya bilang ketika barangnya rusak dan gak ada gantinya Atau mungkin ketika mereka gak main untuk waktu lama rasanya ada efek sakau sampai ke badan gitu Rasanya gelisah gak bisa tidur gak enak marah-marah tantrum dan sebagainya Itu yang perlu kita waspadai baik ke diri sendiri maupun orang terdekat terutama ke anak-anak yang mana mereka biasanya belum sadar kan Tahunya ya cuma pleasure aja yang mereka cari gitu Ini nih yang kadang-kadang kita kebablasan karena gak sadar di tahap-tahap ini ya Tahap-tahap krusial Kalau udah lewat dari situ udah deh Makin gak sadar dan merasa ya emang hidup tuh begini gitu ya Hidup zaman sekarang ya gak bisa lepas dari si gawai gitu Oke Kalau kita bicara tentang kecanduan ya pasti ada efeknya Kalau kecanduan hal-hal yang positif sih mungkin efeknya banyak ya Kalau misalkan kecanduan olahraga jadi sehat Nah kalau kecanduan gawai dampak yang bisa terjadi itu apa aja mbak? Kita ngomongin mungkin dari dampak fisik dan juga dampak emosional dan psikologis dulu ya Ketika seorang kebanyakan duduk dan main gawai atau tiduran Main gawai itu kan pasif kan di satu posisi tertentu Itu aja kita udah bisa lihat bahwa stimulasi fisik dan motorik itu tidak tercapai pada seorang anak ataupun orang dewasa Yang mana mereka akan dari postur aja udah bisa berubah Terus fleksibilitas pasti berubah karena mereka gak terbiasa untuk bergerak Anak-anak yang terbiasa main gadget sedari kecil biasanya punya motorik halus pun yang juga bermasalah Ataupun koordinasi motorik kasar juga bermasalah Jadi lempar tangkap bolanya kurang sigap itu kelihatan sekali Nah selain itu juga stimulasi sosial Mereka gak terbiasa sosialisasi sama orang yang real Untuk ngobrol, untuk membuat sebuah interaksi, untuk melihat gestur itu mereka akan sulit Selain itu juga stimulasi bahasa, stimulasi kognitif pasti juga akan berpengaruh Karena ujung-ujungnya kan cuma ada di gadget aja Walaupun memang main game itu membantu seorang anak untuk berlatih secara kognitif ya Jadi melihat strategi, melihat problem solving yang cepat tuh seperti apa Nah tapi kan untuk masalah sehari-hari ketinggalan nih Dan yang terakhir ketika kita sering sekali main gadget atau main let's say di media sosial dan juga di game day Yang mana itu kan akan memberikan efek achieve, efek happy Nah hal itu akan terus memicu yang namanya happy hormone kita atau neurotransmitter dopamine Karena dopamine ini kan memang dibutuhkan nih untuk kita merasa seneng Tapi efek dopamine kalau memang berlebihan yang mana dopamine ini sifatnya mudah sekali turun dan juga bersifat adiktif Jadi ketika nonton lama-lama, oh udah mulai bosan ganti, nonton satu-satu ganti gitu Jadi ketika seorang anak efek dopamine tinggi mereka akan sulit fokus Dan juga sering sekali ditemukan yang menunjukkan ciri-ciri ADHD ataupun OCD Tapi bukan berdiri tegak ya, hanya efek obsesif, gejala obsesif atau gejala ADHD yang menyertai Yang dicurigai menyertai dari kecaduan gadget itu sendiri begitu Sampai masalah mental serius ya ini ya Oke, nanti kita lanjut lagi, kita bahas lebih dalam tentang kondisi ini ya Mbak Eta Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Satu Ya pemirsa Bincang Sati kembali lagi bersama kami masih membahas tentang efek dari kecanduan gawai Dan bagi pemirsa di rumah, ya mungkin para orang tua yang ngerasa, oh anak saya lama-lama Kayaknya gak bisa lepas nih dari gawainya, kecanduan dia sama device ini Nah mungkin boleh loh langsung konsultasi dengan menelpon kami di 021-290-32644 Atau DM ke Instagram kami di at Bincang Sati Daya TV Kita lanjut lagi dengan Mbak Alexandra Gabriela A, MPSIC CHT Psikolog klinis dari Smart Mind Center Tadi efeknya sudah dijelaskan ya, secara fisik maupun secara psikis Bahkan bisa berpengaruh juga pada kesehatan mental seseorang Kesehatan mental apa saja yang bisa dihasilkan Bukan dihasilkan ya, kalau dihasilkan kesannya itu suatu hal yang baik gitu ya Yang bisa terjadi gitu, dari kecanduan gawai ini Oke, seperti yang tadi sempat saya jelaskan ya Pertama-tama pastikan stimulus, semua stimulus itu tidak didapat nih Baik dari fisik maupun mental maupun emosional dan sosial Hal itu akan berpengaruh ke daya juang seorang anak Dan bagaimana mereka meregulasi emosinya Jadi gak terbiasa sama rasa bosen Kalaupun ada suatu hal yang menantang Rasanya malah susah ngerem pengen nyobain Karena kalau lagi di game kan kalah respon balik lagi Dan malah seru kan gitu Nah selain itu juga kalau kita keseringan buka media sosial yang ngeliatnya Terus menerus terstimulasi happy 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 atau sesuatu yang Yang dipost di media sosial kan gak mungkin yang biasa aja ya Pasti yang menarik baik menariknya secara positif maupun negatif Itu akan berpengaruh sama cara kita berpikir gitu Jadi misalnya kita follow nya sesuatu yang negatif-negatif yang kriminal Kita pun akan jadi paranoid Kalau kita follow nya sesuatu yang influencer beauty Tapi beauty nya yang di luar standar normal deh Kita pun akan ngerasa insecure Kok aku jadi paling jelek sedunia ya Jadi efeknya itu banyak sekali Bahkan sampai berpengaruh ke bagaimana otak kita bekerja Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika seorang Seseorang yang terus menerus melihat gawai Apalagi ke konten yang sama-sama terus Biasanya akan meningkatkan gelombang otak yang namanya high beta Karena dia fokus terus Nah gelombang high beta itu ditemukan juga pada orang-orang yang mengalami OCD dan ADHD That's why kalau kita keseringan melihat sesuatu tuh Pikiran kita gampang sekali lompat-lompat Gak bisa fokus Nah itu sih landasan teorinya seperti itu Bisa sampai ke sana gitu ya Makanya gak heran juga sekarang banyak tindak-tindakan Yang mungkin udah arahnya bukan cuma Gak wajar aja kriminal bahkan ya Merugikan banyak orang Ya karena ya kecanduan gawai tadi gitu Betul Ada satu hal yang menarik ya Mbak Mungkin baru terjadi beberapa bulan ini lah ya Ada seorang anak yang akhirnya menjadi ODGJ Karena handphonenya dijual oleh ibunya Ini tuh sebenarnya masuk dalam kategori apa? Kecanduan gawai kah? Atau sebenarnya rasa apa ya Rasa kecewa yang begitu berat Karena dia memang sangat menginginkan si barang ini dan tiba-tiba hilang Kalau suatu hal yang pernah jadi sesuatu milik kita terus hilang diambil gitu aja Atau kayak pacar lagi sayang-sayang diambil kan emang gak enak ya Nah apakah yang terjadi pada si anak ini bisa sampai ada kayak beban mental sebesar itu? Pasti Karena walaupun perlu diperiksa lebih jauh ya Sebenarnya gangguan mentalnya itu apa Karena kalau yang saya baca-baca dari hasil yang ditemukan Dia itu sudah nabung memang sudah pengen banget handphone ini Sudah berusaha keras untuk dapat handphone ini Tiba-tiba setelah dapat tanpa sepengetahuannya dijual Untuk walaupun judulnya adalah untuk keperluan sehari-hari Tapi rasa kecewa yang begitu besar pun pasti ada Karena mungkin nilai handphone itu bagi orang tuanya Sama nilai handphone itu bagi si anak ini berbeda Kayak orang yang punya let's say koleksi deh Koleksi tutup botol Buat kita tutup botol dibuang Tapi buat mereka ini barang koleksi Walaupun belum jadi koleksi ya Tapi ini adalah suatu hal yang nilainya lebih besar dibandingkan Orang lain menilai hal tersebut dengan usaha dia loh Dan juga sangat memprihatinkan bahwa Anak ini sudah dijadikan Sudah orang tua sudah menjadikan anak ini tuh Orang yang juga harus bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga Sampai-sampai gawaynya dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga Itu kan bukan suatu hal dan keputusan yang sehat ya Bagi anak ini juga dan bagi orang tuanya sebenarnya Karena si anak ini sudah benar-benar menempatkan value yang tinggi pada barang ini Dengan dia menabung gitu ya Dan begitu bahagianya Tiba-tiba hilang tanpa sepengetahuan dia Ini yang rasa kecewa ini yang membuat si anak Jadinya kondisinya demikian ya Kita harapkan semoga cepat pulih ya Mbak ya Iya betul Dan kita harapkan juga ini gak terjadi pada anak-anak kita Bukan cuma masalah kondisi yang Ini kan satu kondisi yang mungkin hampir jarang terjadi gitu Dan kita gak mau ini terjadi pada anak kita Tapi dalam kondisi yang nyaman aja Ternyata gangguan dari si gawa ini bisa terjadi Gimana caranya kita paling tidak untuk bisa meminimalisir? Apakah kita butuh membatasi screen time pada anak agar dia tidak ke arah kecanduan? Kalau itu harus dilakukan Jadi memang namanya anak belum tahu mana baik mana benar Mereka gak tahu pleasure mana yang memang bisa diikuti dan yang harus dikontrol Harus mereka coba untuk kontrol dan disiplin Ya tugas orang tua lah yang memang harus bantu mereka menilai Apa yang sehat apa yang tidak Jadi kalau misalnya seperti anak di bawah 2 tahun Ya jangan dikasih handphone Tapi dikasih sesekali dikasih hanya untuk video call Atau untuk melihat gambar-gambar lucu Atau untuk ngasih contoh gak apa-apa Tapi untuk membiasakan dia main dan sebagainya itu kurang disarankan Usia di bawah 10 tahun mungkin dibatasi 1-2 jam saja Ya untuk pemakaian gawe yang untuk sesuatu yang menyenangkan Bukan belajar ya kalau belajar ya udah mau gak mau Ya mau gak mau Ya tanpa pertimbangan ya akan jadi buruk Value itu yang harus ditanamkan dulu ke anak Bahwa tanggung jawab kamu di masa depan adalah tanggung jawab kamu sekarang Seperti itu Mau gak mau ya kita harus Saya bacakan lewat DM Instagram dari at Ratna Pertanyaannya Selamat pagi Mbak Alexa Anak saya usia 6 tahun Tapi sudah kecanduan HP Dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti pegang HP terus Kalau saya ambil dia malah tantrum dan mogok makan Gimana ya Mbak biar anak saya tidak lepas Bisa lepas Bisa lepas dari kecanduan HPnya Ini lumayan serius ya anaknya Mbak Ratna Usia 6 tahun dari pagi sampai dia tidur lagi Dia gak bisa lepas dari HPnya Dan kalau diambil tantrum Banyak banget emang yang kayak gini Ini gimana Mbak Apa yang harus dilakukan oleh Bu Ratna terhadap si anak kecilnya ini Ya kelihatannya sih sudah masuk kategori kecanduan ya Karena sudah ada efek tantrum Walaupun perlu dilihat efek tantrumnya ini Apakah ketika lagi seru-serunya main Udah tinggal terakhir Udah tinggal hampir dapat hadiah Kemenangan tiba-tiba diambil wajar tantrum Betul Kita juga bisa tantrum Iya kita juga bisa tantrum kan Cuma kalau memang sering sekali terjadi Dan sudah dikasih tahu Oke mau berapa lama lagi Dan dia gak menepati waktunya sendiri Artinya kan sudah kecanduan Nah langkah awal adalah Memindahkan reward sistemnya Balik lagi ketika mereka main gawai Mereka dapat reward Perasaan happy Perasaan puas Perasaan achieve Apapun itu Kita perlu pindahin ke hal lain yang lebih sehat Jadi jangan sampai ketika gadgetnya kita ambil Tapi dia gak ngapa-ngapain Kan kasian juga Cuma di kamar Bingung mau ngapain Sedangkan buku di rumah gak ada Komik gak ada TV pun juga termasuk gawai Kan ujung-ujung nonton TV Iya Jadi mungkin sebaiknya Diawali dengan Jangan memberikan mereka Semacam les atau kegiatan Atau siapin permainan-permainan yang bisa dilakukan bareng-bareng Jangan sampai mamanya kerja Nyetrika di rumah Tapi anaknya gak boleh main gadget Jadi anaknya main sama siapa gitu kan Main keluar gak boleh Temen-temennya pada ngeles Dan dia keluar juga gak punya temen Akhirnya gimana Makanya ujung-ujungnya dia jadi Sukanya main gawai kan main gadget ini Tapi kalau coba kita bayangin Kita ikutin aktivitas seperti les renang Les futsal Atau les olahraga lainnya Atau mungkin les robotik Atau coding Kalau memang anaknya senang main gadget Jadinya dia gak merasa bahwa Oh kalau aku gak main gadget Aku gak ngapa-ngapain nih Tapi ada hal lain yang bisa aku lakukan Seperti itu Jadi mungkin bertahap juga ya Gak bisa juga langsung ambil gitu ya Dan kita harus lihat juga posisi Si kesanaknya lagi apa nih Kalau lagi enak diajak ngobrol Mungkin akan lebih baik juga ya Betul Nah ini yang menarik Kadang-kadang Kalau orang tua udah melihat Aduh anak saya udah kebanyakan screen time-nya Kayaknya dia gak bisa lepas dari gawainya Kayaknya lebih penting gawai daripada saya Bahkan kadang-kadang gitu ya Orang tua langsung ketakutan sendiri Dan yaudah Bener-bener secara drastis Secara signifikan No gawai Sama sekali Nah ini kan sistemnya jadi kayak punishment ya Kayak hukuman Untuk meniadakan screen time bagi anak Sebenarnya ini tepat atau gak sih Untuk Istilahnya mengatasi si kecanduan tadi Masih banyak perdebatan ya Karena biar bagaimanapun Namanya kecanduan memang harus dipuasakan gitu Harus di detox Kalau misalnya zat ya detox zatnya Kalau kegiatannya ya detox kegiatannya Sampai-sampai di Cina sendiri Ada beberapa tempat rehabilitasi khusus Anak-anak yang kecanduan game online dan gawai Seperti itu Di Indonesia sih belum ada Cuma memang banyak hasil yang positif Tapi banyak hasil yang negatif Salah satunya misalnya kita yang Membiasakan mereka untuk menyita handphonenya Gak mungkin kan di masa dewasa kita bisa Sita handphonenya Iya betul Jadi yang terbaik adalah Mengajarkan tentang value itu sendiri Sebaiknya sih pertama-tama kita kurangin Kalau kurangin gak mempan dia masih curi-curi Baru kita coba detox 100% Sampai memang otaknya itu kembali ke Netral yaitu kurang lebih sekitar 3 minggu Baru kita bisa kasih pelan-pelan dengan syarat Atau dengan melatih disiplinnya dulu Atau dengan membiasakan dia Mendapatkan reward system lain tadi Seperti itu Ya reward system yang lain itu Yang jadi alternatif memang penting ya Terus disiapkan oleh orang tua Dan orang tua harus kreatif ya Betul Karena kadang-kadang anak Ya udah deh gak apa-apa Sekarang memang belum bisa nih Ya harus ikut aturan orang tua Nanti pas gede saya balas dendam Jadi main gawai terus Itu kan masalah kayak gini sering terjadi ya Bukan cuma masalah gawai Banyak hal yang Anak-anak jadinya pas dewasa Jor-joran dia lakukan Karena dulunya dilarang Oke Ini bisa jadi perhatian kita juga ya Nanti kita akan lanjut lagi Tapi usai jadinya Mbak ya Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Bincang Sehati Baik Pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati Kita masih membahas tentang efek dari kecanduan gawai Dan masih bersama dengan psikolog kita hari ini Ada Mbak Alexandra Gabriela A. MPSIC CHT Psikolog klinis dari Smart Mind Center Tadi kita sudah bahas sampai di titik bagaimana menanggulangi anak yang kecanduan gawai Secara mandiri dulu di rumah gitu ya Ini bukan cuma anak-anak ya Karena remaja juga lagi banyak-banyaknya gitu kan Bahkan gak menutup mata juga orang tua banyak ya Nah kalau kita sudah gak sanggup menanggulanginya sirama diri di rumah sebagai orang tua Atau support sistem yang ada di rumah Berarti mau gak mau dong kita harus bawa ke profesional Kalau ditangani oleh profesional terapi apa Mbak yang biasanya akan jadi asesmen? Oke yang pertama-tama pasti akan dilakukan motivational interviewing Jadi semua jenis kecanduan itu biasanya harus melewati tahap motivational interviewing dulu Untuk melihat sejauh mana dia bisa termotivasi untuk berubah Atau kalau memang belum ada maunya berubah karena orang tuanya Atau karena pacarnya atau karena lingkungannya Ya sudah berarti kita bantu dia untuk menanamkan motivasi itu dulu Karena yang terpenting yang menentukan seorang berubah atau tidak itu kan dari balik lagi nih Kemotivasi dia sendiri Kalau misalnya dia motivasinya sudah terbentuk baik Artinya kan pertanyaannya adalah bagaimana ketika dorongan itu muncul Nah kalau memang yang dibutuhkan adalah bagaimana cara stop Ataupun meregulasi keinginan-keinginan dia yang susah ditahan Biasanya kita pakai yang namanya CBT Cognitive Behavioral Therapy Atau ERP gitu ERP adalah Exposure Response Prevention Jadi untuk orang-orang yang merasa tidak bisa nahan diri Ya sudah kita paparkan gitu Waktu misalnya mereka tidak bisa nahan diri untuk judi Ya sudah kita latihan ya Walaupun di rumah aplikasi judi sudah tidak ada Sudah dihapus Tapi saat latihan coba install Kita coba kenali rasanya gimana ketika ada aplikasi itu Aplikasinya dibuka Rasanya bagaimana badan kamu pikiran kamu Apakah gelisah tingkat gelisahnya berapa Nah dan tentu saja dari perspektif juga ya Bagaimana mereka mempersepsikan gawai itu Apakah mereka mempersepsikan bahwa gawai ini adalah tempat rasa senang Nah itu sudah berubah atau belum Terkait reward system itu Kita cari tahu juga apakah ada hal lain yang bikin dia bisa merasa Menjadi prioritas dan bisa merasa happy gitu Seperti itu Jadi istilahnya dibongkar ya Dibongkar Apa sih yang membuat value Apa sih yang membuat dia begitu ketergantungan dengan si gawai gitu Bahkan dikenalkan lagi ya Mbak ya Kan kadang-kadang orang pikir Kalau misalkan kecanduan Gak boleh lagi tuh kenal sama barang itu Sedangkan gak mungkin nih Di masa seperti ini kita gak pegang gawai gitu kan Pasti nanti dalam kehidupan sehari-hari harus menggunakannya Tapi bisa gak kecanduan ini jadi istilahnya Dia kambuh ketika memang sudah diterapi Dia sudah mengerti gitu value-nya dari gawai ini untuk hidup saya itu cuma segini Gak boleh lebih dari itu Tapi kan berarti harus terus bersama ya Karena ini memang eranya ya gawai itu udah jadi bagian hidup seseorang Bisa gak dia jadi kecanduan lagi terhadap si gawai? Bisa, semua kecanduan bisa berulang Bisa kambuh ya Bisa kambuh Karena namanya kecanduan itu kan Gak mungkin kita kecanduan sesuatu yang gak enak Pasti kita akan kecanduan sesuatu yang bikin kita merasa nyaman Merasa seneng merasa enak gitu kan Itulah mengapa selesai terapi pun harus ada semacam follow up Mungkin beberapa bulan mendatang atau setiap satu tahun sekali Kalau memang gak memungkinkan datang rutin ya Tapi yang terpenting adalah membangun komunikasi yang hangat dan terbuka sama anak Jadi ini kita ngomongin kalau kita bantu seorang anak untuk pulih ya Jadi setiap anak gak merasa pertanyaan orang tuanya itu sebagai ancaman atau sebagai judgement Jadi ketika orang tua ngasih tau Dek kamu merasa gak sih belakangan udah mulai sering main HP lagi Anak jadi sadar bukan defensif seperti itu Bukan kita langsung nuduh kamu tuh udah keseringan gitu gak ya Betul iya Tapi diajak terlibat untuk sama-sama berpikir kamu kayaknya emang udah lama nih Sering main ini nih gitu ya menghabiskan waktu dengan ini gitu Betul Dan ini efeknya akan jauh lebih baik ketika anak diajak terlibat untuk sama-sama berpikir terhadap kondisi dia Pasti Karena kan anak jadi gak merasa dia itu korban yang dijahatin orang tuanya untuk gak boleh merasa senang begitu Karena banyak anak yang berpikir demikian ya berarti ya Iya Ketika kita benar-benar melarang atau mengambil kesenangan itu yang dianggap bagi dia adalah konsepsi kebahagiaannya itu ya Mbak Betul Oke Jadi berarti hati-hati sekali dong kita menghadapi anak yang lagi kecanduan gawai ini Kalau kita salah penanganan efeknya malah bisa berbalik ya benar-benar dia bikin tameng diri Dan mungkin di depan kita dia gak main di belakang kita kita gak tau Iya itulah kenapa penting untuk membangun komunikasi yang terbuka Supaya dia pun bisa cerita jangan-jangan dia akhirnya bisa bilang nih aku kok gak enak ya mah Kalau gak ada handphone tuh rasanya gelisah lagi Oh yaudah kita balik ke profesional kita yuk ke terapisnya yuk misalnya seperti itu Oke Jadi ternyata bukan cuma di anak yang jadi masalah atau mungkin dari orang yang sedang kecanduan Orang-orang di sekelilingnya juga harus tepat kalau enggak akhirnya bukannya sembuh atau pulih Malah makin yaudah makin terpuruk dengan kondisi itu Oke Terima kasih Mbak sudah berbagi bersama kami di Bincang Saati Banyak banget wawasan yang dibagikan hari ini semoga berguna untuk pemirsa di rumah ya tetap jaga kesehatan Biar bisa terus main di Bincang Saati Oke pemirsa sekian Bincang Saati kita hari ini semoga berguna untuk anda untuk bisa membantu mental anda lebih sehat dan orang-orang yang anda sayang Saya pamit untuk diri sampai jumpa Terima kasih Terima kasih